Cafetaria Arfa di lingkungan pesantren Dinia Putri Padang Panjang merupakan kafetaria pertama di Indonesia yang melayani pengunjungnya dengan robot Hebatnya, dua buah robot yang bertugas di kafetaria ini merupakan karya santri yang belajar di pesantren tersebut Kehadiran dua robot ini diawali dengan keikutsertaan santri pada Lomba Robotik Nasional tahun lalu Saat itu, tim dari Dinia Putri berhasil melaju ke final dan merebut juara tiga Usai perlombaan, robot karya mereka itu disempurnakan dari berbagai sisi Alhasil, terciptalah robot yang berfungsi sebagai pelayan kafetaria Agar kehadiran robot di kafetaria tak terlalu mencolok, robot pun didandani bahkan orang dewasa Untuk pengerjaan robot ini kurang lebih untuk dua buah robot membutuhkan waktu hampir tiga bulan Di sini ada dua buah robot, satu namanya Midun Midun ini robot mengutih garis Makanya di sini kita bisa lihat ada sebuah garis yang diarahkan ke masing-masing tempat pengunjung Yang kedua, Sabai Sabai ini robot dengan menggunakan pengendalian remote control atau joystick Kedua robot ini digerakkan dengan remote control oleh para operatornya Tapi robot baru bisa sebatas menyerahkan pesanan ke meja pelanggan Dan pelanggan harus memindahkan pesanan tersebut ke meja mereka masing-masing Robot karya santri dinia putri padang panjang ini merupakan bukti bahwa santri tak hanya mendalami kitab kuning Tapi juga harus memahami teknologi Kita juga terpikirkan bahwa pesantren harus bisa ikut masuk dalam industri 4.0 Artinya anak-anak pesantren disamping mereka baca Quran, mereka belajar kitab, mereka belajar agama Tapi juga harus bisa mempunyai pengetahuan yang cukup Kemudian memang membuatkan khusus lab robotik untuk anak-anak Lalu muncul tadi kan ide Kenapa kita lagi bangun kafe, kenapa nggak disuruh dia bisa mengantarkan makanan Dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang Keberadaan robot pelayan di Cafetaria Arfa menjadi sangat penting Karena bisa meminimalisir kontak antar santri Dari Padang Panjang, Sri Lewis melaporkan